Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa ya laporan keuangan untuk perusahaan jasa ini kami buat karena ternyata banyak pertanyaan dan request mengenai cara membuat laporan keuangan perusahaan jasa sedangkan di video-video sebelumnya kami telah menjelaskan mengenai panduan lengkap menyusun laporan keuangan yang contohnya adalah perusahaan dagang sebetulnya konsepnya sama saja namun karena banyak pertanyaan baiklah kita buatkan untuk laporan keuangan perusahaan jasa sebelum lanjut kami ajak Anda semua pemirsa tips pajak media dan pembaca tipspajak.com untuk like video ini subscribe channel tips pajak media serta nyalakan lonceng agar manfaat-manfaat yang coba kami berikan ini dapat menjangkau kepada makin banyak lagi orang-orang yang membutuhkan sehingga pada akhirnya literasi perbajakan wajib pajak di Indonesia akan semakin meningkat dan pada akhirnya wajib pajak bisa lapor SPT tahunan sendiri dengan baik benar jelas dan lengkap serta hemat ya hemat karena tutorial-tutorial yang ada disini adalah for free RDS gratis atau tidak dipungut biaya baik kita lihat di bawah daftar isinya apa saja kita apa yang akan kita lakukan kali ini nah daftar isinya adalah seperti ini kita akan melihat contoh-contoh perusahaan jasanya apa saja ada disini kemudian kita akan mulai dengan menyusun laporan peredaran usaha dilanjutkan dengan laporan laba rugi daftar aset neraca laporan perubahan ekuitas dan serta link tautan untuk mengunduh Excel laporan keuangan perusahaan jasa ini tahun 2023 serta diakhiri dengan penutup langsung kita menuju ke pertama ya file Excel ini terdiri dari 5 sit ya ini laporan peredaran usaha laporan laba rugi daftar aset neraca dan laporan perubahan ekuitas sebenarnya laporan keuangan yang lengkap menurut PSAK standar akuntansi keuangan kita ada 5 5 namun bukan seperti ini 5 itu adalah laporan laba rugi laporan neraca laporan perubahan ekuitas laporan perubahan laporan arus laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan namun disini kami berikan yang sederhana dalam rangka untuk mendukung laporan pajak karena menurut pajak laporan yang diminta minimal adalah 2 laba rugi dan neraca ini cocok untuk perusahaan apa saja bang contohnya ya ada CNA misal perusahaan jasa CNA kemudian ada travel ada maaf ini tidak masuk yang ini ada jasa transportasi jasa salon jasa laundry jasa konstruksi dan seterusnya ada angkutan truk ada bengkel biro wisata cleaning service serta IO yang banyak adalah jasa event organizer nah yang pertama kita akan membuat laporan peredaran usaha laporan peredaran usaha ini dibuat khususnya untuk perusahaan yang masih dikenakan PPH final UMKM dengan tarif setengah persen ya dengan tarif setengah persen disini kita akan membuat laporan peredaran usaha bentuknya adalah seperti ini kita akan susun per bulannya ya per bulannya ada 12 bulan tentunya kemudian kita isikan omsetnya peredaran usaha dan pajak yang harus dibayarnya PPH final yang harus dibayar seperti ini contohnya ini contohnya adalah Januari sampai Desember totalnya adalah 124 juta sehingga PPH final yang masih harus dibayar adalah 620 ribu rupiah seperti itu ya ini gunanya adalah untuk mengetahui berapa pajak yang harus kita bayar per bulannya nah berapa pajak yang harus kita berbayar di bulannya ada disini kemudian kita akan susun laporan laba rugi nah setelah menyusun laporan peredaran usaha berikutnya adalah laporan laba rugi yang disini adalah mencerminkan berapa laba atau berapa rugi perusahaan kita selama setahun Januari sampai Desember 2022 contohnya ada gambar di bawah ini laporan laba rugi intinya adalah kita menuangkan berapa pendapatan jasanya kita jika bisa di breakdown maka silahkan di breakdown seperti ini jika tidak bisa jika jenis pendapatannya hanya satu maka silahkan dimasukkan disini pendapatan jasa kemudian masukkan biaya-biaya usaha contohnya biaya gaji pegawai, biaya sewa, biaya listrik, internet penyusutan dan seterusnya udah simple seperti ini sehingga pendapatan kurangi beban adalah ketemu laba atau rugi bersihnya sekian ini nah berikutnya karena ini masih terhutang PPH final setengah persen maka PPH pajak penghasilannya adalah setengah persen dikalikan atas ini sehingga di Rp620.000 dan akan ketemu laba rugi setelah pajak adalah Rp45680 itu untuk laporan laba rugi kemudian kita akan menyusun daftar aset bang kenapa ada daftar aset segala nah daftar aset disini adalah untuk dasar kita melakukan pembebanan biaya penyusutan contohnya ini biaya penyusutan disini ya daftar aset adalah untuk ini mengetahui berapa penyusutannya ini penyusutan 2022 adalah seperti ini 2,5 nanti akan kebawa ke sini dan berikutnya adalah neraca neraca ini namanya sekarang adalah laporan posisi keuangan namun tetap familiar disebutnya neraca ya dari laporan posisi keuangan ini mencerminkan berapa kekayaan kita di akhir tahun 2022 berapa kekayaan ini dilihat dari aktifa dikurangi utang kita mancukkan disini aktifa-aktifa yang kita mulai per 31 Desember per 31 Desember misal kas ada sekian bank ada sekian sehingga sekian kemudian ini ada juga piutang ya misal jika Anda punya piutang masukkan kesini aktifa lancar piutang dimasukkan disini kemudian untuk aktifa tetap ada disini adalah peralatan kantor akumulasi penyusutan peralatan kantor sekian ini sehingga jumlah aset yang dimiliki adalah Rp199.100 ini tambahin lalu tuangkan utang-utang Anda jika Anda memiliki utang disini contohnya tidak memiliki utang oh mohon maaf ini masih belum balance sebentar kita ganti dulu nah ini adalah neracanya ya ini adalah neracanya aktifa adalah punya kas sekian Rp174.000.000 aktifa tetap sekian sehingga total aset di Rp176.680 kemudian ini perusahaan tidak punya utang kemudian modalnya adalah dari Rp176.680 sehingga balance ya total hutang dan modal adalah sekian ini itulah file neraca dan setelah file neraca kita akan masuk ke laporan perubahan ekuitas laporan ekuitas ini adalah laporan perubahan yang menggambarkan perubahan ekuitas atau modal kita dalam tahun 2022 contohnya seperti ini modal awal tahun ada sekian Rp100.000.000 malah baritahan tahun sebelumnya sekian ada pengambilan laba atau previous sekian Rp0.000.000 dan modal akhir per 31 Desember adalah di sekian ini cocok ya seperti itu laporan perubahan ekuitas sudah dan itulah gambarannya dan terakhir paling penting ini dia Anda bisa dapatkan file Excel-nya disini silahkan klik dan disini kita klik ini dia ya kita klik klik Excel-nya disini nah file Excel-nya ini bentuknya adalah spreadsheet seperti ini ya bentuknya adalah spreadsheet Anda tidak perlu bingung Anda jangan mengisi disini ya jangan mengisi disini namun yang perlu Anda lakukan adalah lihat nih di kiri bagian kiri atas ada file kemudian pilih download dan Excel ya file download dan Excel oke silahkan disini pilih file download dan Excel seperti itu silahkan nanti tampilannya adalah seperti ini ada peredaran usaha laba rugi daftar aset naraca dan ekuitas Anda bisa gunakan untuk panduan untuk template untuk format menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa ya sekian itulah tadi pembaca dan pemirsa panduan membuat laporan keuangan untuk perusahaan jasa dalam rangka lapor SPT tahunan 2023 jika masih ada yang ingin ditanyakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kami di sini silahkan kunjungi berbagai kanal media sosial kami di sini ada di YouTube Instagram Telegram dan website serta TikTok yang paling fast response adalah di YouTube silahkan tuliskan komentar di YouTube dan akan sebisa mungkin kami respon dalam waktu yang tidak terlalu lama sekian semoga bermanfaat salam sehat dan sukses selalu dari tipsbajak.com dan tipsbajakmedia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati